Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan mockup undangan seperti yang tampak pada monitor anda saat ini mockup ini saya buat dengan menggunakan photoshop dan disini akan saya jelaskan secara detail bagaimana cara menggunakan mockup ini baik itu mengganti background ini dan mengganti wood atau papan di bawah sini secara cepat dan mudah dan mengganti undangan ini bagian depan, bagian belakang, dan bagian isinya pembuatan mockup ini bertujuan untuk mempermudah teman-teman dalam mempublikasikan desain undangan teman-teman tanpa harus mencetak bagian depan dan bagian isi pada undangan tersebut teman-teman cukup menggunakan mockup ini dan mengganti bagian depan, bagian belakang, dan bagian isi dengan mockup yang saya buat ini dengan cepat dan mudah disini saya sertakan pula nama percetakan, alamat instagram, alamat whatsapp, dan alamat email nanti juga dapat diganti dengan mudah dan cepat sebelum memulai bagaimana cara menggunakan mockup ini bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan, karena subscribe itu gratis dan bagi teman-teman yang sudah subscribe terima kasih atau supportnya selama ini sukses selalu untuk teman-teman semua baik kita mulai bagaimana cara menggunakan mockup undangan ini dengan aplikasi photoshop saya buka photoshop nah inilah mockup yang saya buat dengan menggunakan photoshop disini saya bagi menjadi 5 grup ada text, ada isi, ada belakang, ada depan dan ini untuk background tersendiri untuk merubah-rubah ini yang pertama saya jelaskan bagaimana cara merubah backgroundnya misalkan teman-teman tidak ingin menggunakan background ini atau misalkan menggunakan background nuansa lain dibuka disini nah dibuka disini background bunga ini untuk mengganti ini background ini yang wood ini untuk mengganti ini papannya ini di double klik saja disini di bagian sini bukan di bagian sini bukan di bagian textnya tapi di bagian gambarnya sini double klik saja akan terbuka sebuah file baru disini yang isinya adalah background ini teman-teman tinggal masukkan gambar yang ingin dijadikan background cara memasukkannya file plate saja biar dokumen atau gambar yang dimasukkan akan menindih disini plate gitu ya misalkan ingin diganti backgroundnya ini misalkan baru di plate saja terus dilebarkan sesuai dengan bentuk background awalnya tekan shift berbarengan dengan alt dilebarkan begini oke cukup sudah seperti ini di enter atau dicentang disini setelah itu dokumen ini atau file ini kita close di close disini jawabnya adalah yes nah ini backgroundnya berubah baik itu yang undangan tampak depan tampak belakang dan tampak isi itu berubah ikut berubah semua nah berikutnya ingin merubah ini papan atau wood ini double klik saja disini akan tampil dokumen baru disini kembali kembali di double klik lagi kalau untuk mengganti wood nya dua kali langkah double klik disini nah akan membuka lagi dokumen baru wood yang belum kita perspektif nah seperti ini baru file pledge ambil jenis wood yang lain misalkan ini yang lebih coklat nah seperti ini tinggal tekan shift baru alt berbarengan baru ditarik ke kanan begini tertutup keseluruhan di enter atau dicentang dicentang disini yang ini di close file nya jawabnya yes sudah berubah disini membentuk perspektif yang ini juga di close baru di yes kembali akan kembali ke desain kita disini ini sudah berubah wood nya nah jadi seperti itu teman-teman nah berikutnya akan kita bahas bagaimana cara mengganti bagian depan bagian belakang dan bagian isi ini berarti yang kita buka adalah bagian depan ini kita buka disini bagian depan ini yang dirubah bagian ini sama bagian dalam ini yang posisi sebelah kanan ini yang dirubah berarti kita pilih ini double click bukan yang ini tapi ini bukan pada text tapi pada gambar ini double click double click akan tampil dokumen baru atau membuka file baru yang isinya adalah bagian depan undangan baru file lagi file pledge misalkan undangan unplug ini kita pilih bagian depan nah sebelumnya teman-teman siapkan dulu desain undangannya formatnya jpg seperti ini teman-temannya ada bagian depan bagian belakang bagian kanan bagian kiri undangan gitu ya disiapkan oke kita ambil bagian depan baru pledge gitu sesuaikan ukurannya kalau kurang lebar dibesarkan tekan shift alt baru ditarik misalkan kurang lebar sedikit begitu nah begini gitu ya baru di enter atau dicentang disini terus dokumen ini atau file ini di close close jawabnya adalah yes kembali ke desain kita udah berubah disini nah berikutnya bagian ini nah bagian yang di dalam ini posisi sebelah kanan yang ini double click disini bagian ini file pledge ambil bagian kanan ini baru di pledge oke sudah seperti ini kalau cukup enter atau centang baru di close file nya baru jawabnya yes udah pindah ke bagian sini nah ini kita minimase kita kembali ke bagian belakang ini kita buka untuk mengedit bagian belakang ini kesini kita buka berarti double click disini bagian belakang oke seperti ini baru file pledge kembali kita ambil bagian belakang ini baru pledge cukup seperti ini enter atau centang baru tutup file nya jawabnya adalah yes jadi seperti terus yang kita lakukan seperti ini nah berikutnya yang ini isi bagian kiri ini kita rubah double click pilih menu file pilih pledge yang bagian kiri ini baru pledge baru kita enter atau centang di close file nya jawabnya yes sudah berubah disini nah berikutnya yang ini untuk isi nah untuk isi kita buka untuk isi terus yang isi yang kiri ini isi yang kiri ini isi yang kanan gitu ya kita double click saja disini kita rubah file pledge ambil dokumennya bagian kiri ini baru di pledge enter atau di centang close file nya baru jawabnya yes masuk ke bagian kiri sini nah sekarang bagian kanan double click lagi yang ini baru pilih menu file pledge bagian kanan baru pledge enter atau centang gitu ya ini ditutup baru jawabnya yes oke ini udah jadi semua sudah terisi semua dengan desain undangan model amplop seperti itu ini kita minimize nah berikutnya ini mengganti text text ini disini teman teman tinggal dibuka disini ini untuk mengganti alamat instagram disini tinggal aktifkan ini horizontal tipe tool nah gitu tinggal diganti misalkan instagramnya only read one misalkan seperti itu terus alamat WA atau whatsappnya disini klik kembali atau klik langsung disini kalau sudah pointernya sudah berubah menjadi horizontal tipe tool klik disini teman teman nah begitu tinggal dihapus diganti misalkan alamat WA nya 08 13 456789 misalkan nah gitu nah alamat email nah alamat email misalkan klik disini alamat email klik langsung disini kita ganti alamat email nya misalkan only read one misalkan at yahoo.com jadi seperti itu teman teman tinggal di simpan ke format jpg ini kita ini mesh oke baru kita pilih menu file save as gitu ya formatnya adalah jpg baru kita buat disini misalkan design undangan unplug kalau di save maksimal kalau hasilnya ingin bagus di oke gitu ya kita cek nah ini hasilnya kita buka tinggal kita publikasikan di media sosial nah ini yang baru kita buat nah ini hasilnya teman teman nah itulah teman teman bagaimana cara menggunakan mock up undangan yang saya buat dengan menggunakan photoshop semoga tutorial singkat ini bermanfaat jangan lupa like and share nya sekali lagi bagi teman teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman teman yang belum berlangganan jumpa lagi di video tutorial selanjutnya sukses selalu untuk anda selamat menikmati